Hai apa-apa Halo teman-teman aku Nisa jadi hari ini aku pengen membuat rumah simpel ya jadi hari ini aku pengen buat rumah simpel karena ada yang request katanya Kak Coba buat rumah simpel ya kayak rumah yang bener-bener simpel banget ya enggak besar nggak kecil jadi kayak bener-bener sederhana aja gitu sama nanti kayak menurutku minimalis gak sih gak tuh juga ya nanti kalian lihat aja ini ada yang request ya jadi daripada kalian berasal sama video aku ini langsung aja yuk kita mulai ke videonya tapi sebelum videonya aku mulai seperti biasa nih kalian jangan lupa klik like komen share and subscribe jadi langsung aja kita ke videonya yuk so let's get start oke teman-teman jadi aku pengen buat dulu ya tapi tuh aku bingung banget mau buatnya itu dimana aku pengen buatnya tuh di shrine di deko shrine nah ini disini ya kalau disini tuh kayak kecil banget gitu bener-bener kayak oh my gosh kecil banget nah disini guys udah mulai tau nah iya jadi aku pengen buatnya disini jadi berhubung ini tuh kayak tangganya jadi nanti tuh aku pintunya nah disini kan karena berhubung bisa dilewatin jadi aku nanti pengen buatnya disini so langsung aja aku buat ya teman-teman ini gak bakal aku skip skip nah jadi langsung aja guys ini aku buat dulu apa namanya floor nya lah gitu-gitunya ya nah ini kayak gini aku buat lantai nya dulu nah ini untuk yang pemula ya teman-teman mungkin aja kalian yang belum bisa gitu nah jadi cukup segini nah seperti ini terus disini aku kasih lagi disini itu itu ya teman-teman ini kayaknya lantai nya kurang panjang jadi aku pengen panjangin dulu ya oh ya teman-teman aku tuh udah lama banget gak pake baju casual wear 1 aku tuh kangen banget karena udah udah banyak banget baju barunya gitu eh salah aku mau panjangin dia malah ke itu nah nah kayak gini teman-teman dan sekarang aku pengen buat dinding-dinding nya aku pake waller seperti biasa banget ya udah mulai tau ya dan untuk yang ini itu aku kasih warna jangan kayak warna gini doang kalau warna kayak gini aja tuh kayak gimana ya wait nah aku cek dulu nah kalau udah kayak gini aku panjangin aku pokoknya aku pasin gitulah ya nah tunggu-tunggu ini aku susah banget nah aku cek iya apa sama oh ternyata 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 oh ternyata hehehe ini tidak pas tadi tadi tidak pas nah sekarang aku pengen pasin nah kayak gini terus yang disini juga aku kasih coba doang aku pengen coba dulu apakah eh malah muter-muter eh malah muter-muter kayak gini bukan sih hei kayak gini bukan sih oh my god oh ini miring ternyata guys aku tuh buru banget tau ternyata floor nya tuh miring lah kok bisa miring aku ternyata ditipu ditipu sama siapa nah kayak gini ternyata teman-teman oh my gosh nah pokoknya yang ini aku pengen samain lagi nah jadi kayak gini aku cek dulu ya dari atasnya tunggu-tepi aku turunin dulu deh nah jadi kayak gini nah aku bakal cek dulu kita cek nah ini tuh kayak udah pas gitu cuman aku pengen turunin aja biar sama gitu nah kayak gini ups ternyata gak pas dia teman-teman apa kayak kurang panjang ya mungkin kayaknya kurang pas gitu nah udah kayak gini terus disini aku kasih lagi nih ya supaya sama tunggu aku tuh kayak selalu lupa banget gitu untuk nah ini tuh emang gara-gara aku banget sih asli aku gak di cek dulu tadi apanya yang miring ternyata lantainya tadi guys yang miring yaudahlah nah ini kayak gini terus kita lihat ups ternyata kayak gini dia teman-teman nah seperti ini kita lihat eh loh kok bisa seperti ini apanya nah kayak gini tunggu-tunggu ups nah kayak gini udah terus yang disini aku kasih kayak jendela nah disini ya nah tut 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 nah kayak gini tunggu ini aku kayak pengen emm eh tunggu ini eh lupa kalau ini tuh pasti bakal turun gitu nah nah kayak gini ini ini panjang buang nah kayak gini tapi ini ketutup deh kayaknya nah kan bener ketutup juga anju dan kita pasang dulu kita cek dari atas oh kan harus kita turunin terus kita kasih material jenisnya itu glass nah kayak gini jadi teman-teman jadinya nah ini aku kasih warna putih terus disini itu aku kasih pintu pintunya tunggu-tunggu pintunya ini ya apa sih eh itu door house jangan deh jangan ini terlalu itu banget yang yang apa namanya yang kesamping gitu aja teman-teman nah ada lagi bukan yang ini nah yang kayak gini untung sejak ketemu up up nah kita pasin up eh seharusnya gak kayak gini juga sih nah terus kita keatasin eh kayak gini terus kita kasih warna dia putih dan aku oh iya dia ke samping ya ya sudah lah oke aku lupa nah terus aku tunggu lantainya masa ini aku lupa tadi enggak teman-teman ini ya lantainya tuh ini terus aku pecilin ini material scale ya teman-teman terus kalian pencet yang kurang terus mungkin warna putih ya teman-teman nah terus disininya aku kasih lagi a wall nah terus aku kecilin bener-bener kecil segini gitu untuk ngepasin aja gitu kayak ngepasin nah tuh kan ini harus kita turunin gitu nah kita cek uts belum-belom nah kayak gini nah terus ini tau gak buat apa ini itu aku kasih warna tunggu aku cek dulu uts salah-salah nah eh oke oke kalau kayak gini berarti ini berarti aku harus segini aja ya ini untuk yang di tengah-tengahnya terus aku kasih metallic terus aku kasih lagi untuk yang dibawahnya ya teman-teman nah untuk yang dibawahnya disini aku clone terus aku ya bener kayak gini tunggu-tunggu aku katasin dulu nah kayak gini eh tapi terbalik deh kayak gini teman-teman seperti ini eh salah ternyata kayak gini kita pasin lagi nah dan kita coba oh ternyata harus agak kekananan ya terus kita turunin kayak gini oh kurang panjang eh salah oops tadi ya nah segini udah pas terus kita kesanain nah kayak gini ini tuh harus kita samain nah udah pas hehehe udah pas kan tuh eh harus kita keluarin kayak gini terus kita clone lagi untuk yang di atasnya ya teman-teman kita clone kita pasin lagi tapi ini untuk yang di atasnya oh ini seharusnya kayak kecil gitu ini yang ini tadi harus kecil nih harusnya eh salah salah nah harusnya segini nih yaudah nah terus ini kalau udah gini eh kok aku malah kanan-anin kan jadinya kayak gitu nah udah pas terus kita cek oh yang ini kurang nah ini harus kita masukin nah kayak gini terus tadi yang paling bawah itu kita ke atasin kita cek oh ini ternyata kayak gini ini emang kayak gini ya oh enggak enggak nah ini kita pasin lagi pokoknya sama yang kayak di bawah tadi nah tadi tuh kelebihan nah tuh kan kelebihan maksudnya kekurangan banget nah udah kayak gini terus yang wall yang tadi yang pertama yang mana sih yang ini kan ini kalian clone di bagian pas di bagian sini ya terus kayak gini kita cek udah belum ya oh tunggu dulu kita cek oh memang yang ini tadi teman-teman yang kurang nah jadi udah kayak gini nah kalau udah kayak gini terus kalian tuh kayak udah nah karena pinggirannya udah dikasih kayak metalik-metalik gini terus apa namanya disini langsung aja kalian itu cut cut yang bagian sini ya teman-teman salah nah kayak gini tau gak ini buat apa ini tuh jadi aku pengen kayak langsung gitu teman-teman langsung buat ruang tamu gitu sebenernya ini bukan kayak kombinasi ruang tamu sih ini apa namanya warnanya glossy jadi kayak gini nah terus disini kita kasih furniture nah ini kita kasih apa ya sekarang itu udah berubah-berubah sofa B bukan sofa B1 sofa sofa yang yang B panjang lah teman-teman oke jadi kayak gini terus kita kasih lagi sofa B1 nah disininya supaya disininya itu bisa buat kayak gitu deh tunggu aku cari low table eh kok malah corten low table ya teman-teman tunggu nah kita pasin deh tunggu yang ini sofa B1 kurang di deketin nah terus tunggu tunggu salah terus kita kesana ini jadi kayak gini nah ini kan simpel banget kan eh salah 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 nah ya bener kayak gini terus kalian terserah mau dikasih warna apa nah kalau aku ini warna putih ya karena cocok terus yang apa namanya sofa belong itu aku pengen pindahin aja deh biar lebih terisi gitu biar gak kosong nah aku isinya disini aja terus nah terus yang sofa B1 nah kayak gini terus yang low table nya berarti bener aku kayak tadi nah kayak gini jadi kan ini kayak gak kosong kosong banget terus ini aku pake english aja deh sisi terus aku kasih warna hitam seperti ini deh terus disininya aku tuh kasih kamar biar aku tuh kayak kedengeran ya teman-teman nah disini aku kasih kamar nah teman-teman jadi aku tuh udah isi kamarnya sama baru tv sama raknya aku belum kasih karena nanti disininya itu biar gak terlalu kosong-kosong banget nah untuk disininya aku tuh kayak pengen kasih disini tuh dapur disini nanti tuh kayak kamar mandi gitu ya teman-teman nah disini tuh kamar mandi disini dapur dulu deh dapur untuk dapurnya aku tuh kasih disini nah untuk disitunya tuh nanti kayak buat apa gitu ya nanti yang cocok aja oh iya enggak deh ini tuh masih kayak termasuk bagian kamarku jadi kalian boleh isi gitu ya teman-teman dengan meja lah atau apa nah disini kayak aku pengen isi dengan ini apa sih namanya kayak meja gitu meja di samping kasur gitu biasa banget aku kalau pake buat rumah gitu nah kayak gini nah terus disininya tuh aku kayak pengen isi dengan kayak self eh bukan deh apa sih namanya ini dia apa lemari ya teman-teman tapi gak mau tinggi-tinggi ini gak mau panjangan juga ini panjang banget eh ini panjang banget udah segini aja terus aku kasih dia sama warnanya itu gloss nah ini dia tapi gak terlalu keliatan banget ya yaudah deh aku kasihnya tuh gloss aja gloss tapi warna hitam gitu salah-salah terus disininya aku pengen kasih dengan dresser ya teman-teman aku pengen kasih dresser nah seperti ini nah terus disini aku pengen cut karena aku pengen buat kamar mandi disini ya aku pengen cut dengan wall jadi kayak gini nah kita cek dulu ups tadi seberapa itu ya nah segini terus kalau udah nah berhubung aku kayak ininya segini doang yaudah nah disini tuh kamar mandi dan disini tuh dapur atau mungkin sebaliknya ya teman-teman disini tuh dapur karena ini tuh jendela gitu ya teman-teman nah disini tuh lemari ada itu terus ini aku juga pengen isi deh oke disini aku pengen isi dengan barang-barang untuk di kamar mandi nah ini dia teman-teman kamar mandinya dan sekarang aku pengen buat dapurnya nah untuk dapurnya aku pengen taruh disini nah ini tuh dapur ya aku bakal isi dulu mana ya kitchen nah ini dia kitchennya udah seperti ini nah terus untuk apa namanya meja makan ya gitu ya teman-teman disini mana meja makan ya ya itu namanya dining set ya setahu aku kayak ada di bagian sini-sini gitu dining set dining set ya kita nah ini dia tadi kayaknya udah ngelewatin deh tapi aku gak liat nah kita kita tuh agak pengen kesini gitu kayak kita juga ngeliatin gitu disana nah tapi aku bingung banget lokasi pengen aku taruh mana kan gak lucu kalau aku taruh kamar mandi nah yaudahlah disini aja terus ini dining setnya pengen aku kasih warna ya metalik terus warnanya agak abu-abu yang kedua gini apa aku taruh disini apa namanya disini aja emm refrigerator nya ya mana sih itu nya bukan microwave mana sih refrigerator nah ini dia kita cek up nah kayak gini tuh mungkin bisa lah ya kali teman-teman udah gak apa-apa eh ini malah pendek banget nah segini aja kali kulkasnya ya teman-teman nah kayak gini jadi kan mungkin agak muat padahal ini kecil banget kulkasnya cuman segini doang isinya gak apa-apa nah jadi ini itu kayak kita tuh udah deh teman-teman udah jadi kamar eh kamar rumahnya ini rumahnya benar-benar apa namanya simple banget kan tapi tunggu nah ini kan kalian bisa liat kan tuh simple banget kan aku liat dari atas ya tuh nih aku liat biar lebih jelas ya tadaaa jadi seperti ini hmm ini belum aku kasih atap nah jadi gimana nih teman-teman eh atapnya nanti kasih aku ya maksudnya nanti aku kasih jadi gimana nih teman-teman tutorialnya bermanfaat kalau bermanfaat kalian bisa tulis di kolom komentar plus kalian juga bisa apa request lagi ya kalau misalkan kalian mau request lagi kalian bisa tulis di kolom komentar atau enggak kalian bisa DM di instagramku nama instagramku itu rzk underscore nisa oke teman-teman jadi segitu dulu ya video dari aku kalau kalian suka dengan video aku ini boleh dong tombol like-nya terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat menikmati